Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Hari ini kita akan di pertemuan ketiga ini Kita akan bahas mengenai further look at financial statement Kemarin kan kita udah bahas mengenai akuntansi itu apa Kita bahas mengenai bagaimana ruang lingkup dari akuntansi itu sendiri Nah sekarang kita pengen fokus kepada Apa informasi keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi itu Makanya outputnya adalah informasi Nah informasi itu tersaji dalam laporan keuangan Baik, nah yang pertama langkah-langkah kita adalah Menidentifikasi bagian-bagian dari ngeraca Yang pertama adalah laporan posisi keuangan Jadi walaupun secara urutan itu dari laporan laba rugi Kemudian perubahan ekuitas laporan posisi keuangan atau ngeraca Dan kemudian laporan aruska serta CALK Namun pada pembahasan kali ini yang pertama kali dibahas adalah ngeraca atau laporan posisi keuangan Nah besok pertemuan selanjutnya kan kita bahas mengenai persamaan dasar akuntansi itu seperti apa Nah untuk itu pokok bahasan ini apa aja sih yang ada Komponen-komponen apa saja yang ada di dalam ngeraca atau laporan posisi keuangan Nah yang ada di laporan posisi keuangan yang pertama adalah dari sisi aset Aset itu singkatnya kita bahas sebagai kekayaan Nah yang sebelah kanan pasiva yaitu liabilitas atau kewajiban atau utang Dan apa namanya ekuitas pemegang saham Nah aset ini dikelompokkan Pengelompokannya itu terdiri dari current asset, aset lancar, investasi jangka panjang, property, plan dan equipment Serta aset tidak berwujud atau intangible asset Nah kalau liabilities and stockholders equity ini terdiri dari yang kewajiban jangka pendek atau current liabilities dan long term liabilities Nah kemudian ada juga apa namanya yang terakhir yaitu komponen setelah utang itu pemegang, modal pemegang saham Nah untuk itu penyajian dari laporan posisi keuangan itu biasanya disajikan berdasarkan urutan jatuh temponya Jadi yang atas itu adalah aset lancar atau kewajiban lancar gitu ya Semakin ke bawah itu semakin menunjukkan jangka waktunya semakin panjang Entah itu aset berarti dari sisi manfaatnya lebih panjang Kalau dari sisi utang, jatuh temponya utang itu lebih panjang ke bawah Nah jadi yang di atas itu menunjukkan liquid gitu, liquid itu jangka pendek gitu ya Nah tujuan pengelompokannya buat apa sih? Kok ada pengelompokan jangka pendek, jangka panjang, tidak berwujud gitu ya Di sini juga dikelompokkan Tujuannya apakah perusahaan memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempoh Jadi untuk menunjukkan ya Jadi kita bisa klasifikasi Karena tujuannya informasi keuangan kan untuk pengambilan keputusan Nah jadinya dengan adanya informasi tersebut Maka ditujukan untuk menunjukkan apakah perusahaan itu mampu gitu ya Mampu untuk melakukan pembayaran utang pada saat jatuh tempoh Baik yang kedua adalah apakah tagihan kredit terjangka pendek dan jangka panjang ini Proporsinya berapa dari seluruh kekayaan Jadi untuk menunjukkan sebenarnya laporan posisi keuangan ya Yang kita bahas kemarin Untuk menunjukkan Nah menunjukkan apa? Agar menunjukkan bahwa sumber dari aset itu apa? Apakah jangka Apakah utang Spesifik lagi utangnya ini jangka pendek atau jangka panjang? Atau Apa namanya? Dari Modal dari pemegang sahan Ya jadi itu Tujuannya dari merata itu seperti itu Oke Nah Ini adalah bentuk laporan keuangan Yang mungkin nanti sih kita akan pelajari lebih detail nanti ya Sambil jalan Nah kita lihat ya Judulnya Jadi harus ya Komponennya itu harus ada Nama perusahaan Jenis laporan keuangannya Lalu Pertanggal berapa gitu ya Karena ini neraca Nah maka dari aset ya Karena aset itu apa aja Long term investment Atau investasi jangka panjang itu apa aja Kemudian aset tetap atau property plan dan equipment Dan kemudian intangible asset Nah ini baru totalnya Kalau liabilities ini juga sama Komponennya sudah dibagi seperti yang di depan tadi Nah sekarang kita lihat apa aja yang termasuk karena aset ya Di sini Kita lihat ada kas Ada investasi utang dan seterusnya Nah kita coba bahas satu-satu Nah aset lancar itu apa Gitu ya Kita kan harus paham dulu nih Jadi kalau kita belajar Teman-teman itu harus paham dulu Definisinya itu apa Karena seringkali kita sudah sampai ke Jauh gitu ya Tapi definisinya tidak ngerti gitu Dan padahal kita Di bidang akuntansi itu paham Harus paham dulu Definisinya ini Mengapa begitu gitu loh Ya Itu harus dipahami di awal Nah aset lancar itu apa Jadi ya Aset Aktiva Yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi Diubah ya Konversi itu diubah menjadi uang tunai Atau dapat digunakan dalam satu tahun Siklus operasi Atau siklus operasinya Mana yang lebih lama Jadi harapannya Dalam satu tahun itu adalah Laporan keuangan itu Laporan keuangan itu Biasanya secara umum disajikan Setara tahunan oleh perusahaan Atau juga ada perusahaan itu Yang tidak mengambil Tahunan Jadi Januari sampai Desember Tapi berakhirnya Februari itu Juga diperbolehkan Tergantung siklus operasi perusahaan Mana yang lebih lama Oke Nah Yang kedua Dalam ilustrasi 2 Di buku ya Ini saya panggil dari buku Franklin Corporation Memiliki aset lancar ini ya 22.100 Ya ini Franklin Nah Untuk sebagian besar bisnis Batas waktu Untuk klasifikasi sebagai aset lancar Adalah 1 tahun Dari tanggal neraca Jadi normalnya memang 1 tahun Dari tanggal neraca Dan itu biasanya sesuai dengan Tahun kalender Nah misalnya Piutang merupakan aset lancar Karena perusahaan akan menagihnya Dan mengubahnya menjadi uang tunai Dalam 1 tahun Jadi komponen aset lancar Ini adalah salah satunya piutang Atau di istilah di Kieso Ini adalah account receivable Ini adalah piutang Ya piutang itu artinya Misalkan kita jualan barang Ya Kita memberikan jasa Terus konsumen kita itu belum bayar Nah itu namanya piutang Nah kalau notes receivable Sama kayak piutang Tapi dia bentuknya wesel Jadi bukan piutang sekedar Buktinya dengan faktur ya Dengan nota Tapi biasanya Ada bunganya Kalau notes itu biasanya ada bunganya Jadi lebih ke kontrak gitu loh Nah biasanya ada bunganya Tapi kalau piutang biasa Piutang biasa dia nggak ada Nah jadi tujuannya itu Untuk menagihnya Karena piutang itu jadi aset Kenapa? Karena kita punya Sebenarnya punya kekayaan Tapi belum berupa kas gitu ya Masih dipegang orang lain Ya kayak saya misalnya Ngetangin riski gitu Jadi sebenarnya saya punya Uang 1 juta Tapi masih dipegang riski Nah itu hak saya Jadi kalau seperti itu tuh Dikategorikan sebagai aset Ya Terus ada komponen persediaan Atau inventory Ya atau bisa Masuk namanya merchandise Inventory Itu juga bisa Nah inventory ini Itu juga sama Ini merupakan aset Lancar Karena perusahaan mengharapkan Untuk dapat menggunakan Persediaan itu Dalam operasi Dalam jangka waktu Tertentu 1 tahun Jadi misalkan gini loh Kita kan punya persediaan nih Teman-teman punya persediaan Persediaan kan harapannya Dimiliki perusahaan Untuk dijual kan Nah kalau dimiliki Untuk dijual Itu artinya Dia aset lancar Karena yang dipunya Itu tujuannya Untuk dijual Terus kita dapat uang Gitu ya Karena biasanya penjualan kan Enggak Enggak Lebih dari 1 tahun Nah Jenis umum dari aset lancar Adalah contohnya Kas Terus investasi Jadi investasi itu bagaimana Misalkan teman-teman punya uang Kelebihan uang kas Terus teman-teman investasikan Misalkan di Investasi keuangan Contohnya teman-teman sekarang Kalau Sering Lihat di instagram Gitu ya Dirjen Apa namanya Direkturat jenderal yang Apa ya Benda Kebendaraan dan keuangan Keuangan itu Di bawah kementerian keuangan Dia membuka Ke publik Untuk siapa aja Yang mau berinvestasi Di Pemerintah gitu ya Pakai surat berharga Jadi kita beli Kita menginvestasikan Surat berharga pemerintah Yang jangka waktunya Lumayan pendek Gitu ya Nah Jadi kita beli Misalkan retail Suku retail gitu ya Atau kita beli Obligasi pemerintah Nah Itu Merupakan investasi Yang sepatnya jangka pendek Jadi macam-macam ya Ada jangka pendek Dan jangka panjang Kayak deposito Itu juga bisa Nah Yang ketiga Adalah piutang Piutang wesel Maupun piutang Pihutang wesel Piutang maupun piutang bunga Yang keempat Persediaan Ya Yang kelima Adalah biaya dibayar Di muka Asuransi dan perlengkapan Jadi ini adalah Semacam Kita Biaya dibayar di muka Itu kan Gini Contohnya Asuransi Asuransi itu kan Kita biasanya bayar Untuk beberapa Bulan ke depan Misalnya setahun Kita bayar setahun ke depan Dibayar di awal Dibayar di muka Itu kita bayar Beban Tapi di awal Jadi misalkan Asuransi saya bayar Untuk Satu tahun ke depan Di awal Satu juta Itu nanti kategorinya Masuk ke beban dibayar di muka Atau bahasa inggrisnya Itu adalah Prepaid insurance Ya Asuransi dibayar di muka Dan supply Supply itu Perlengkapan Ya Perlengkapan itu Kayak perlengkapan kantor Kayak ATK Kalau teman-teman beli kertas Itu kan Di stok di awal dulu kan Baru nanti dipakai Kertas Pulpen Dan alat tulis kantor lainnya Nah Itu namanya Perlengkapan Itu masuknya nanti ke Kayak Prepaid expense Jadi Stok dulu Jadi itu asetnya Teman-teman Ya Asetnya perusahaan Ya Nanti silahkan Kalau ada yang ditanyakan Saya persilahkan Ini yang belum mempaham yang mana Terus kemudian Yang kedua adalah Investasi jangka panjang Nah Kategori investasi jangka panjang Adalah ketika Teman-teman menaruh uangnya Untuk melakukan investasi jangka panjang Jangka panjang itu Lebih dari satu tahun Ya Jadi kalau yang namanya aset lancar Tadi adalah periodenya kurang dari satu tahun Nah Jangka panjang itu misalkan Saya beli obligasinya pemerintah Uang saya 100 juta Saya tanam ke obligasinya pemerintah Baru balik kita kira Jangka waktunya 3 tahun Nah Komponen yang Jangka panjang itu Gitu ya Yang Pertanggal teraca Itu masuk kategorinya investasi jangka panjang Yang kedua adalah Aset jangka panjang Seperti tanah atau bangunan yang saat ini tidak digunakan Dalam kegiatan operasinya Ya Jadi kalau ini kita beli bangunan tapi tujuannya investasi Beda ya beli bangunan tujuannya untuk ditempati Atau untuk investasi Investasi itu tujuannya dia pengen ada Untung nanti suatu saat ketika dijual Nah ini investasi jangka panjang Ya jadi kalau kita beli bangunan beli tanah Ya beli peralatan tapi tujuannya untuk jangka panjang Biasanya ini namanya kategorinya tidak masuk ke aset tetap Tapi kategorinya masuk ke investasi jangka panjang Karena tujuannya mau dapat keuntungan Yang selanjutnya Wessel tagi jangka panjang Oke Ini juga sama ya Jadi kayak piutang Tapi piutangnya jangka panjang Nah Contohnya kalau di ini 7200 Long term investmentnya 7200 Nah selanjutnya Adalah aset tetap Property, plan, dan equipment Plan itu bangunan, equipment, peralatan, properti Properti itu bisa berupa tanah Nah aset tetap itu apa? Kita tadi sudah bahas pengertian dari aset lancar Aset tetap ini adalah aset Atau kekayaan Yang mana masa manfaatnya itu relatif lama Dan saat ini digunakan Di dalam operasi bisnis Jadi beda ya Tujuannya perusahaan mau beroperasi Bangun pabrik Beli bangun pabrik Atau beli tanah Beli bangunan Tujuannya memang untuk operasional Untuk jualan Untuk produksi Nah itu namanya aset tetap Jadi yang dimiliki perusahaan Tujuannya untuk produksi Untuk aktivitas operasional Bukan untuk beli Terus suatu saat pengen dijual lagi Itu bukan Ya itu tadi Masuk kategori investasi Yang kedua adalah Penyusutan merupakan Alokasi biaya aset Untuk beberapa tahun Perusahaan melakukan ini Dengan secara sistematis Ya jadi nanti Teman-teman Kita bahas satu-satu Aset tetap itu Kalau sudah kita pakai itu Jadi beban Namanya beban penyusutan Nyusut nilainya Misalkan Teman-teman punya HP Ya Tahun 2020 Punya HP Nilainya Belinya 5 juta Nah Kan Kalau sudah dipakai itu Katakanlah ini di bulan September Nilainya kan berkurang Katakanlah Nyusutnya 300 ribu Jadi nilainya 4 juta 700 Jadi ada biaya penyusutan Itu biaya yang sudah Kita gunakan manfaatnya Dari aset ini Ya itu namanya penyusutan Gitu ya Jadi kalau beli aset Itu disusutkan Ya Secara Simpelnya kayak gitu Ya itu namanya penyusutan Perusahaan melakukan penyusutan Dengan secara sistematis Dan menetapkan Sebagian dari biaya aset tersebut Sebagai beban tiap tahunnya Jadi disusutkan Beban penyusutan Setiap tahunnya Oke Nah aset yang disusutkan Dilaporkan di neraca Sebesar biaya perolehan Jadi 5 juta tadi Dikurangkan Katakanlah setahun Dikurangi 500 ribu Ya jadi Ini Ya Nanti dikurangi dengan Akumulasi penyusutan Dan amortisasi Gitu ya Nah nanti Ini baru perkenalan aja Nama-namanya Nanti Akan dibahas lebih detail lagi Penyusutan ya Yang keempat adalah Aset tidak berwujud Apa aset tidak berwujud Jadi Kekayaan perusahaan Tapi gak ada wujud fisiknya Ya Contohnya adalah Goodwill Ya Atau Hak patent Hak cipta Franchise Itu namanya aset Tak berwujud Ya teman-teman Mungkin Yang baru Yang dulu dari IPA Memahami ini Coba nanti Sambil jalan Dilihat Jadi gini Kenapa kalau franchise Masuk Aset tidak berwujud Jadi teman-teman Kalau Punya usaha Bikin franchise Bikin franchise Apa namanya Beli franchise Pasti kan Katakan nilainya 10 juta Terus teman-teman Usaha dengan franchise Tersebut Nah itu kan gak ada wujudnya Wujudnya Gerobaknya Itu nanti dinilai lagi Gerobaknya Tapi franchise Franchisenya adalah Kayak Semacam Ada resepnya Ada Ijin teman-teman Mendirikan Perusahaan tersebut Itu namanya franchise Ijin dagang Jadi merek dagang Kalau U nya Lisensi Itu namanya aset Gak berwujud Nah kalau Goodwill itu Goodwill itu Kayak Nanti kita bahas Lebih lanjut Kalau Goodwill itu Semacam Kalau teman-teman Membeli suatu usaha Nilainya di atas Nilai bukunya Ada selisihnya Misalkan harusnya Kalau dinilai Harganya 10 juta Tapi teman-teman Berani membeli 14 juta Karena punya Proyeksi yang bagus Usahanya Nah selisihnya itu Namanya goodwill Simpelnya kayak gitu Nah baik Aset udah Sekarang kita bahas Dari sisi Kewajiban Atau liabilitas Nah karena liabilitas Itu adalah Kewajiban jangka pendek Di situ adalah Kewajiban yang harus Dibayar perusahaan Dalam Tahun depan Dan siklus operasi Mana yang lebih lama Jadi setahun Contoh umum adalah Biasanya Utang kita ke supplier Ke pemasok Utang gaji Utang upah Utang wesel Utang bunga Dan utang pajak penghasilan Itu biasanya Jangka waktunya Di bawah 1 tahun Juga termasuk Kewajiban lancar Kewajiban lancar itu Contohnya Kewajiban jangka panjang Yang mau jatuh tempo Misalkan kita Utang bank 5 tahun Kan ada bagian Yang harus kita lunasi Dalam jangka pendek Nah itu kategorinya Berubah menjadi Kewajiban jangka pendek Sekarang Long term Long term liability Long term liability Ini kewajiban jangka panjang Kewajiban jangka panjang Ini merupakan yang Akan dibayar Perusahaan Lebih dari 1 tahun Setelah 1 tahun Akan dibayarnya Contohnya hutang obligasi Hutang wesel Mortgage Dan kewajiban sewa Dan pokoknya Kewajiban apapun lah Yang sama pihak ketiga Tapi jangkanya panjang Nah Banyak perusahaan Yang melaporkan Hutang jangka panjang Yang jatuh tempo 1 tahun Sebagai jumlah Tunggal dineraca Jadi Secara umum aja Kelompoknya Nanti kalau penjelasan Per detail Dari setiap Akunnya Itu nanti ada di CIL Baik Selanjutnya adalah Stockholders equity Nah stockholders equity Ini ekuitas pemegang saham Yang terdiri dari 2 bagian Yaitu saham biasa Dan laba ditahan Nah Saham biasa Taman stok Itu adalah investasi aset Terdalam bisnis Oleh pemegang saham Perusahaan mencetat Sebagai laba ditahan Untuk income yang ditahan Menggunakan bisnis Jadi Komponen dari Ekuitas pemegang saham Ini adalah Saham biasa Dan laba ditahan Jadi kemarin sudah kita bahas Laba ditahan itu Laba Yang ditahan perusahaan Tujuannya untuk Diputer ulang Gampangannya Jadi itu namanya Laba ditahan Komponennya Baik Itu Secara singkat Komponen mengenai Asumsi dalam penyusunan Laporan keuangan Yang kedua adalah Itu adalah Komponen laporan keuangan Sekarang kita bahas Mengenai asumsi dalam Penyusunan laporan keuangan Ada empat asumsi Jadi asumsi itu kayak Kalau kita mau nyusunan laporan keuangan Itu ada beberapa yang harus kita pahami Asumsinya Yang pertama adalah Masalah asumsi Monetary units Atau unit moneter Pada intinya begini Kalau Dalam informasi laporan keuangan ini Yang dimasukkan dalam catatan akutansi Itu berupa moneternya Uangnya Satuannya Jadi bukan unit Kalau unit itu Nanti nyatetnya Itu Yang persediaan Ada 10 ribu Unit Nah bukan Tapi nilai uangnya Ya paham ya Jadi yang didatat itu nilai uangnya Bukan Di laporan keuangan itu Jumlahnya Berapa suppliernya Enggak Tapi jumlah unit Jumlah moneternya Karena nanti kalau Itu boleh disajikan Tapi nanti itu didatatan atas laporan keuangan Jadi Pakai unit Nah biasanya pakai rupiah Tapi kalau di SAK Diperbolehkan pakai dolar Tapi nanti Harus konsisten Gak boleh nanti dolar Terus beda rupiah Beda lagi Harus konsisten Jadi pakai satuan tertentu Nah asumsi entitas ekonomi Ya Economic entity Jadi Asumsi yang kedua ini Kalau kita mau nyusun laporan keuangan Harus ada Entitas ekonomi Artinya itu Gak boleh nyampur Antara kepemilikan pribadi Dengan kepemilikan perusahaan Jadi harus terpisah Jelas ya Jadi misalkan Laporan keuangan Usaha Ayam goreng Yaudah Jadi mulai aset Utang Ekuitas Itu benar-benar usaha Jangan dicampur Kalau dicampur Gak jelas Judulnya ini nanti Siapa Ayam goreng Tapi kok malah Masukin motornya Pak Ali Sebagai pemilik ayam goreng Gak boleh Jelas Kalau memang ada motor Yang dimasukkan Itu diakui Sebagai motornya usaha Paham ya Jadi unit entity Itu harus jelas Laporan keuangan Ini memang Perusahaannya siapa Harus jelas lingkupnya Ini adalah unit Bisnis Jadi harus paham Ini laporan keuangan siapa Kantor cabang Solo PTA Kantor cabang Solo Jelas hanya ruang lingkupnya Kantor cabang Solo Jadi harus jelas Transaksi perusahaan Ini Ruang lingkupnya Seperti apa Yang kedua Asumsi Periodicity Harus jelas Periodenya bagaimana Satu tahun Misalkan Jadi jelas Cut offnya Yang keempat Going concern Dalam menyusun laporan keuangan Harus jelas Bahwa Kita tuh Membuat usaha tuh Tujuannya untuk jangka panjang Gak boleh nih Bikin usaha Tujuannya untuk Ya bikin usaha Buat dua tahun deh Habis itu Tak tutup Itu gak boleh Jadi asumsinya harus Jangka panjang Ya itu ya Asumsi dalam penyusunan Laporan keuangan Oh sebentar Baik ya Selanjutnya Nah selanjutnya adalah Karakteristik kualitatif Laporan keuangan Jadi ibaratnya tuh Kalau kita Mau nyusun laporan keuangan Karakteristik kualitasnya tuh Harus seperti apa Gitu lah Paham ya itu Kalau asumsi tadi Dalam menyusun laporan keuangan Kita harus paham dulu Asumsinya apa Ya Kalau sekarang karakteristik Dalam menyusun laporan keuangan Itu seperti apa Ya Itu yang harus dipahami Nah Yang pertama adalah Fundamentalnya tuh Sebenernya ada dua Relevant Sama faithfulness representation Ya Representasi yang Faithful Yang sesungguhnya Yang jujur Jadi yang pertama Karakteristik kualitatif Yang fundamental Dasarnya tuh dua Relevant Sama faithfulness representation Nah Relevant ini maksudnya adalah Accounting information Has relevance If it would Make a difference A business decision Ya jadi Dia itu harus relevan Untuk pengambilan keputusan Ya jadi dia jadi informasi yang baik Yang dia dapat digunakan dalam pengambilan keputusan Nah Dia punya nilai Nilai yang predictive value Nilai untuk Memprediksi Kinerja laporan keuangan di masa yang akan datang Gitu ya Jadi yang kedua adalah materiality Ya Materiality tuh adalah Dia menunjukkan Tingkat yang sesuai Materialitas ya Jadi Tahu nilai yang 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 signifikan bagi Pemegang Pemegang Keputusan tuh seperti apa Yang kedua ya Ini yang penting Ya relevan tadi Penggunaan keputusan Kalau faithfulness representation Ini yang representasi jujur Ibaratnya tuh Kalau kita menyajikan sesuatu ya Kayak Apa yang kita tampilkan Di media sosial misalkan Ya Apa yang teman-teman tampilkan Di media sosial Itu merepresentasikan kondisi Sesungguhnya teman-teman Misalkan Contohnya ini Saya bukan Mencontohkan Membeli atau Enggak Saya gini misalkan Ada orang yang Ketika foto tuh suka Ya apa adanya gitu Jadi memang aslinya tuh ya Sama dengan apa yang ditampilkan Ada juga yang sukanya filter Bareng ketemu Mukanya gak sesuai filter Gitu gak sesuai Seputih di filter Gak sesantik yang di filter Gak seganteng yang di filter Nah Itu artinya Informasi yang disajikan tuh Gak Gak faithful gitu Gak merepresentasikan Kondisi yang sebenarnya Nah Kalau laporan keuangan Itu harusnya faithful representation Ya Harusnya sesuai dengan Kondisi perusahaan Ya Misalkan Nah Ya Jadi gak Jadi misalnya ada angka Kas gitu Kas 1 juta Ya memang 1 juta gitu Oh ada aset sekian Ya semuanya ditampilkan gitu loh Merepresentasikan Merepresentasikan kondisinya Kalau memang lagi laba Ya memang benar-benar laba gitu Jangan ditambah-tambahi Biar Labanya Bode banget gitu Kalau lagi rugi Ya rugi aja dimunculkan Jadi merepresentasikan Kondisi perusahaan Sesungguhnya Nah Selanjutnya Bagaimana cara meningkatkan Laporan keuangan Dari 2 tadi Dia juga punya Bagaimana sejumlah peningkatan Kualitas informasi yang berguna Ya Kualitas Karakteristik Kualitas Tambahannya adalah Yang pertama Laporan keuangan tuh Harus bisa Diperbandingkan Comparability Ya Harus bisa dibandingkan Jadi Tujuannya apa Agar Misalkan Saya mau Melihat Laporan keuangannya Pizza Hut Ya Saya mau investasi Di Pizza Hut Ya PT Sari Melati Kencana TBK Namanya Nah pertanyaan selanjutnya Kan kalau saya mau Investasi di sana Labanya sekian Itu bagus gak sih Kan gak bisa kita bilang Bagus Kalau gak dibandingin Sama perusahaan sejenis Gitu lah Saya mau investasi di BRI Lihat harga segini Bagus gak sih Tak bandingin dong Sama perusahaan lain Ya Labah segitu tuh Bagi perbankan Besar gak ya Nah Makanya Agar dapat dibandingkan Perusahaan tuh Harusnya menggunakan Prisip akutansi yang sama Makanya pakai standar yang sama Ya Jadi jangan Kau nulis Kau nulis Kau nulis Kau nulis Kau nulis Kau nulis Nah itu gak boleh Makanya ada standar Yang diatur oleh Ikatan akuntan Ya yang diatur juga oleh Ikatan akuntan Indonesia Yang disepakati Ya kalau gak disepakati Nantinya Anulis Kau nulis Yang sebelah sana Nulis Uang Nah itu kan gak sama Gak bisa Jadi harus sama Harus bisa dibandingkan Akunnya itu loh Ya Apalagi kalau dia sudah Besar perusahaannya Tapi kalau UMKM Ya Pakai standar UMKM Makanya Kenapa kalau ada standar Sampai UMKM Kenapa diaturnya Karena agar bisa dibandingkan Ya Dan orang membaca tuh Bisa Selanjutnya adalah Verifiability Dapat diverifikasi Laporan keuangan tuh Dapat diverifikasi Keakuratannya oleh pihak independen Dalam hal ini Menggunakan metode yang sama Memperoleh hasil yang sama Oleh auditor atau subie Ya jadi nanti Agar mendapatkan keyakinan Yang memadai Jadi kalau Misalnya Nanti kelompok A gitu Nyusun laporan keuangan Perusahaan A Nah Caranya saya percaya Gimana sih Kalau yang disusut tuh benar Makanya harus Dibutuh Pihak independen Pihak yang netral Untuk menilai Laporan keuangan Sudah sesuai Belum sama standar Itu namanya kantor akuntan publik Nanti makanya ada Mata kuliah auditing Ya Nah mata kuliah auditing Nah Kalau di mata kuliah auditing Itu nanti seperti itu Apa namanya Pembahasannya Nah Untuk dapat Mendapatkan keyakinan Memadai Maka verifiability Dapat verifikasi Nah caranya bagaimana Ya caranya adalah Dia menggunakan standar tadi Kalau Mau Dibuat siapapun Tidak masalah gitu Maksudnya Ya Mau diverifikasi siapapun Tidak masalah Kenapa? Karena Sudah menggunakan standar tadi Ya Dan Akhirnya menggunakan Standar yang sama Mau diverifikasi si A Si B itu ya hasilnya akan sama Yang kedua Ketepatan waktu Timeliness Nah Jadi Tidak boleh tuh Laporan keuangan Belum selesai Belum selesai Nah makanya OJK menentukan deadline Deadline-nya dari OJK Adalah maksimal 90 hari setelah tanggal teracai Itu akhir Maret Jadi yang laporan 31 Desember Harus sudah disubmit di OJK Dan publish itu maksimal 30 Maret Annual Report Ya Harus Yang keempat Understandability Dapat dipahami Informasi memiliki keuang Kualitas pemahaman Ya Understandability Dapat dipahami Jika disajikan dengan cara yang jelas dan ringkas Nah Harus ringkas ya Dapat dipahami Sehingga pengguna informasi yang cukup Informasi dapat menafsirkannya Dan memahami mananya Nah selanjutnya Prinsip dalam laporan keuangan Nah Kemarin sudah kita bahas ya Ada biaya historis Dan ada fair value Kemarin sudah kita bahas Kalau biaya historis itu Nilai pada saat kita beli tanah Nilai saat beli aset Pas beli Misalkan 30 ribu dolar Ya itu namanya historis Kalau fair value Itu adalah nilai wajar Nilai sekarang Jika aset itu dijual Ya Itu namanya Itu namanya Fair value Ya Aset atau kewajiban Jadi nilai sekarang Nilainya itu berapa Kalau dijual Misalkan beli tanah Dulu beli tanah 1 juta Itu namanya historis Nah makanya perusahaan Kalau dipakai standar SAK Itu pakai fair value Kalau tanah itu nilainya Soalnya ningkat Ya bangunan tanah Itu nilainya ningkat Misalkan Tanah dulu beli 1 juta Ternyata sekarang harganya Jadi 5 juta Kalau ditulis 1 juta Tidak merepresentasi Tidak faithful representation Tadi loh Paham ya maksudnya Jadi nanti Teman-teman bahas Bahwa beberapa kelompok aset Ngukurnya Tidak pakai historis Tapi pakai fair value Ya Disesuaikan terus Yang kedua Prinsipnya itu Pengungkapan penuh Jadi tidak boleh Ditutupi lah istilahnya Makanya semuanya diceritakan Sampai dia Ketal rugi-ruginya Kenapa itu cerita Namanya full disclosure Makanya di annual reportnya itu lengkap Dia punya perusahaan Gimana Jadi intinya Semakin Semakin perusahaan melaporkan Laporan Informasinya itu Dia akan menjelaskan Lebih lengkap Gitu ya Itu namanya Laporan keuangan Makanya di JALK JALK itu lengkap banget Yang kemarin kita bahas ya Sampai 100 halaman Jadi prinsipnya itu pengungkapan Nah setelah yang terakhir Itu adalah standar akuntansi keuangan Apa aja sih Di Indonesia ini ada 5 Yang pertama Standar akuntansi keuangan SAK Ini gambarnya yang SAK Kitabnya SAK ini bisa dibeli ya Yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Nah SAK ini Digunakan oleh perusahaan Yang PT Yang terbuka Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Wajib menggunakan itu SAK Syariah Ini digunakan Untuk Perusahaan Yang menggunakan Prinsip Syariah Di dalam Perusahaan Biasanya Bank Syariah Terus SAK Entitas tanpa akuntabilitas publik Nah ini di bawahnya Terbuka Jadi perusahaan yang besar Tapi dia gak listir Di Bursa Efek Itu namanya Entitas tanpa akuntabilitas publik Jadi perusahaan yang tidak membutuhkan Pertanggung jawaban secara publik Tapi besar Biasanya Pelomboknya besar Yang keempat adalah Standar EMKM Atau entitas mikro, kecil, dan menengah Ini untuk perusahaan yang Omsetnya Misalnya Kalau gak salah Dari 0 Sampai 50 miliar Nah itu pakai ini Jadi ada Klasifikasinya mikro Perusahaan yang mikro Itu 0 sampai Katakan 50 juta Kecil nanti 50 sampai berapa juta Menengah itu Sampai maksimal 50 miliar Itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Nah dia Pakainya standar EMKM Jadi ibaratnya Di Indonesia ini Sampai dari kecil Sampai besar Itu ada semuanya Nah kemudian Yang terakhir Standar akuntansi pemerintah Itu gambarnya Yang biru di bawah Nah ini digunakan Untuk organisasi Yang Menggunakan APBN APBD Atau dana dari pemerintah Misalkan Pemda Pemprov Pemerintah pusat Universitas Pokoknya semua yang Menggunakan dana Dari pemerintah Menggunakannya Standarnya Akuntansi pemerintah Kalau ini bisa Didownload Bebas Di internet Nah Selanjutnya Dalam menyusun Laporan keuangan Perusahaan itu Mempertimbangkan Cost dan benefit Cost itu Biaya yang dikeluarkan Benefit itu manfaat Jadi Ibaratnya Kalau Nyusun laporan keuangan Itu butuh uang Karena kita Bayari akuntan Kita Kita Membuat sistem Dan seterusnya Itu punya cost Tapi Harapannya Cost yang dikeluarkan Itu lebih rendah Dari benefit yang Dia dapatkan Gitu ya Jadi Membebani Biaya yang akan Dikeluarkan perusahaan Dan memberikan Informasi Yang bermanfaat Dari Pengguna Laporan keuangan Dan informasi Yang tersedia Jadi harus Mempertimbangkan Mempertimbangkan Benefit yang Dirasakan oleh Perusahaan Baik itu Aja Penjelasan Dari saya Terkait dengan Laporan keuangan Silahkan Dipahami dulu Nanti saya Akan membuat Kolom tugas Di Sepada Nanti ada tugasnya Nanti saya Tulis tugasnya Apa Di ebook Biasanya tugasnya Begitu Silahkan Kalau ada yang ditanyakan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat belajar Semangat ya Selamat menikmati Selamat menikmati